Rabu malam di rumah dinasnya, Wali Kota Jambi Syarif Fasya mengundang 8 atlet asal Provinsi Jambi yang berjuang di Asian Games 2018 untuk makan malam bersama. Dari atlet yang dikirimkan, 2 atlet daing Jambi, Rizka Andriani dan Deddy Saputra, berhasil membawa nama harum Indonesia dengan perolehan medali perak dan perunggu. Makan malam juga turun dihadiri Ketua Koni Provinsi dan Kota Jambi serta unsur pengurus Koni. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Fasya memberikan tali asih kepada para atlet. Endang Serihevina, perwakilan dari atlet, mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan seluruh masyarakat Jambi atas dukungan yang diberikan. Endang berharap pemerintah lebih memberikan perhatian kepada para atlet seperti sarana dan prasarana. Dirinya juga berharap pemerintah dapat membersihkan Danau Sipin sebagai arena latihan. Teman-teman mengharapkan lebih fasilitas dalam latihan seperti danau seperti itu, peralatan, dan kepada kita, teman-teman yang sudah berprestasi untuk lebih diperhatikan. Wali Kota Jambi, Syarif Fasya, mengucapkan terima kasih atas kerja keras dan perjuangan para atlet. Fasya berpesan agar para atlet tetap mengingat di mana tempat tumpah darah mereka. Jangan sampai atlet Jambi berjuang atas nama daerah lain hanya karena bayaran. Fasya juga berkomitmen untuk membersihkan Danau Sipin dan menata keramba agar lebih tertata. Kami berpesan tadi, meskipun kalian berada di luar memperkuat Indonesia, tapi ingatlah tanah tumpah darian kalian di Jambi ini. Tentang contoh misalnya Danau Sipin yang insya Allah sudah dua tahun ini kita bernahin dan mudah-mudahan Danau Sipin juga, Kota Jambi akan menjadi tuan rumah kejuaraan Nasional Dayung di tahun 2019 nanti. Insya Allah dalam waktu dekat ini kami juga akan melakukan pembersihan di lokasi Danau Sipin nanti. Demikian. Suci Mahayanti, Jambi TV